Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menjadi misteri Polisi akhirnya menetapkan Yosef Hidayah, suami sekaligus ayah korban Selain itu, polisi juga menetapkan Mimin Mintarsi dan kedua anaknya sebagai tersangka Namun Mimin beserta kedua anaknya tidak ditahan dan hanya wajib lapor Sementara Yosef dan Danu telah resmi ditahan di Mapolda Jabar Namun keduanya ditempatkan di sel terpisah Mimin pun mengaku tidak kenal dengan Danu Bahkan ia menegaskan saat kejadian sedang di rumah bersama kedua anaknya Sementara itu ia dan kedua anaknya tinggal di rumah kakak Mimin Lantaran ia masih shock dengan peristiwa penggerebekan polisi ke rumahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!